Aka, pria berusia 53 tahun, warga baru ilir Balikpapan Barat ini merupakan pelaku pencabulan terhadap dua bocah, AT dan GS, yang masing-masing berusia 6 dan 9 tahun. Aka berhasil diringkus unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polresta Balikpapan. Tersangka menyatakan dalam waktu setahun, kedua bocah ini sudah dicabuli hingga lima kali. Agar korban tidak melapor ke orang tuanya, akan memberinya uang jajan, mainan, dan makanan. Perbuatan beja tersebut terungkap saat orang tua korban curiga karena anaknya mengeluhkan sakit di bagian sensitif. Di sini yaitu kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak ibuah umur, di mana korbannya dua orang. Untuk korban mengaku sendiri dan pelaku juga mengaku kalau siap pulang sekolah bermain ke rumah pelaku, sampai dengan makan siang di rumah pelaku, sampai dengan tidur siang, sampai sore hari mandi baru korban pulang ke rumah masing-masing. Dan untuk pelaku sendiri sering membelikan korban, boneka, mainan, membelikan makanan, es krim, dan lain sebagainya. Ulah bejatnya ini mengantarkan pelaku menjadi tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.